Happy itu artinya bahagia atau senang, nah happiness berarti kebahagiaan, kebahagiaan itu kata benda, itu benda abstrak yang gak bisa dilihat, jadi soal malah mbak abstrak mbak, oke gak apa-apa mas, gak bisa lihat slide, oke, ini sama masalahnya dengan mbak Rika ya, mbak Rika juga bisa ya. Coba lihat, mas Kandona bisa lihat tanda ini, tanda yang saya lakukan tulis atau di komputer. Oke, jadi sekarang yang kedua, actress, nah act itu artinya bertindak, itu kata kerja. Nah, ditambah ISS, tapi dia langsung ISS ya, ada R-nya, jadi tambah ke actor atau actress, tambah, atau biasanya orang buat R, ISS, tadi sebenarnya ISS, atau ESS gitu. Nah, kalau actress, itu jadi kata benda, atau orangnya, itu menjadi kata benda, tapi perempuan, jadi itu bisa berubah, ini kayak matematika mbak ya, happy tadi, kata sifat, tambah nas, dia jadi kata benda. X, itu verb, kata kerja, tambah ISS, itu jadi kata benda, atau orang, oke. Nah, player, play, nah itu kata kata AWS, ya kan, mbak, mbak, mbak tadi benar kalau jawap player-nya aja, tapi kalau tambah IR, dia jadi orangnya, pemain. Oke mbak Rili juga sudah bisa dengar, oke mbak, jadi play, player itu menjadi pemain orangnya, jadi kalau ada IR-IR gitu, biasanya adalah orangnya. setelah itu meaningless meaning itu dia termasuk kota benda ditambahkan less jadi meaningless itu jadi efektif tadi ada yang benar ya meaningless setelah itu enlarge n itu di depan ditambahkan kayak di Indonesia kita buat bilangnya imbuhan atau awalan large itu kata sifat enlarge jadi kata kerja jadi memperlebar atau memperluas large itu kata sifat tadinya luas aja setelah itu ada disavantage dis itu artinya tidak untuk awalan juga setelah itu tambahkan advantage itu kata artinya keuntungan atau kata sifat disavantage itu lawannya tapi tetap sama kata sifat nah setelah itu yang terakhir diligent list diligent itu kata sifat kajian makanya kalau kita kata sifat kita butuh suhu setelah itu ada ly dengan rajin itu jadi atau kata keterangan lalu sampai sini ada yang ingin bertanya untuk ini information masanya masanya ada yang bertanya itu kenapa saya buat time time itu artinya adalah kata dasar jadi kayak tadi happiness sama dengan happy tambah nas nas time-nya itu adalah happy karena kata dasarnya jadi kalau misalnya mbak atau masnya mau cari arti happiness di kamus cari kata happy baru nanti di kamus itu akan kelihatan happiness-nya atau mau cari kata player jangan ya akan ada play-nya langsung tapi play cari kata play baru dalam kata play itu masuk ke dalam player play itu adalah stand-nya express kata stand-nya adalah x meaningless sebenarnya kata stand-nya adalah min 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 ya oke oh man misalnya man and large kata stand-nya itu large jadi kata dasar jadi kalau misalnya kayak di Indonesia kita bilang memakan memakan jadi me itu imbuhan eh awalan jadi makan itu adalah kata dasarnya oke nah kalau makanan beda lagi kayak tadi makanan bisa saja artinya adalah kata benda kan makanan itu adalah ini modul berapa modul 2 mbak modul 2 chapter 2 yang prefix word formation oke nah oke sampai sini ada yang yang bertanya untuk ini belum kita supresif karena kalau ini belum mungkin kita belum bisa supresif ada yang ingin bertanya ini gak gak udah ya mas ya udah ngerti mas dan mbaknya udah ngerti ya gak apa-apa disanya aja kalau misalnya belum ngerti ini ini sama kayak di bahasa Indonesia kita belajar imbuhan dan akhiran di misalnya lari ya lari itu kata kerja terus kita tambah awalan pe dan akhiran an pelarian kerja di kata benda pelarian oke atau misalnya makan makan itu kata kerja lalu kita tambah akhiran makanan jadi kata benda makan itu kata kerja ya jadi sama seperti ini dalam bahasa inggris juga ada seperti itu ini sudah dilanjutkan tapi tadi sudah muncul kenapa kalau bisa lagi tadi muncul sekarang hilang lalu pakai ini pakai itu udah coba lagi gambar komputer itu kalau yang tidak sambil kerja boleh fokus ya karena tidak ada yang bertanya saya lanjut ya jadi apa itu work formation nah work formation itu adalah kalau dalam bahasa inggrisnya adalah the creation of new world jadi penciptaan kata baru jadi tadi kata yang ada kata dasarnya diciptakan oke ini sudah membantu sedang membantu mas mas lono kita pakai hp dan terakhir hidup hmm coba pakai laptop boleh gak mas ya yang gak bisa hidup mbak Wahyu bisa ganti laptop ya ada atau gimana oke saya ketik tulisan saya mbak ya oke saya jelaskan dulu work formation mbak Ufa itu nade mod ini oke word formation itu seperti yang saya bilang tadi word itu kata formation itu susunan nah kita mau menganalisis susunan kata dan aku word formation itu adalah penciptaan kata baru jadi dengan ada tambahan kata itu kita akan menciptakan suatu kata baru oke saya tadi happiness happy itu bahagia atau senang tambah nice jadi kebahagiaan oke nah dan kadang-kadang itu berbeda kan kan kontrasi semantics jadi artinya itu beda dengan arti sebenarnya kalau misalnya sudah di canci nah terus work formation itu ada tiga jenis yang pertama sapphic resist dan root oke mbaknya boleh lihat di buku kalau misalnya gak bisa terlihat di di ppp saya boleh lihat di buku itu halaman pertamanya adalah sapphic oke kita masuk ke sapphic sapphic itu dalam bahasa Indonesia adalah the meaning part of a word that modify the meaning of word nah atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah akhiran akhiran kata kayak makanan annya itu berarti akhiran minuman minuman annya itu adalah akhiran nah dalam bahasa Indonesia mungkin lebih terkenal atau lebih seringnya memakai kata awalan tapi kalau dalam bahasa Indonesia sapphic itu lebih lebih dominan daripada krasik oke makanya kita belajar sapphic dulu akhiran dulu baru nanti kita belajar awalan kalau masih boleh lihat di halaman di tabel 1.1 kita lupa halaman berapa di buku di modul 1.1 oke nah bisa nanti ada contoh-contoh diberikan dari modul kayak misalnya page atau adi itu akhirannya kita tadi bicara akhiran misalnya postage mau modul adi oke ini bagaimana ya kan mbak dia bisa lihat ya yang tadi gak saya lihat kan cuman mbak wahyu sama mas masandona masandona mbak mungkin besok di kip dapat modulnya oke enggak bisa aduh mbak ya bahwa yu dan masandona ada laptop ada modul ya kalau ada modul boleh lihat di daftar 1.1 mbaknya denger-denger dulu oke sebentar ikut aja oke nah jadi kalau misalnya akhirannya ag atau h itu biasanya akan membentuk kata benda misalnya post saya ambil salah satu post itu mengirim atau menge-post c-o-s-c nah setelah itu ada kata postage itu post postan berarti atau kata benda itu dan bahasnya siapa ya postan kiriman ya kiriman oke nah setelah itu ada al al nah itu juga membentuk kata benda survive misalnya survive itu pertahanan hidup survival rata benda pertahanan hidup pertahanan jadi jadi kalimat katanya jadi berubah artinya juga berubah jadi setiap kata atau part of speechnya udah berubah maka itu juga akan berubah oke nah atau yang ketiga misalnya ada ang nah kalau mbak atau masnya pernah denger kata distance kita bisa berubah defense nah kita bisa berubah defense nah kita bisa berubah defense Oke, ada yang lain yang dijawabannya Hmm, semua yang dijawabannya ya Hmm, semua yang dijawabannya itu Ini bukan, ada yang tahu Arti defense Oh, satu juga bisa lihat ini ya, mbak ya Gak bisa lihat presentasi Hmm, gak bisa lihat, gak usah pun, gak bisa Oke, ada yang tawar di defense Masjudo Masjudo gak kaya DM ID Ini ada, kalau gak salah yang berbeda Oke, perbedaan Oke, nah yang bener masjudo ya Berbeda Kalau perbedaan itu artinya defense Yang kata di modul setah Jadi, kalau kata, makanya dalam bahasa Inggris Salah satu huruf aja, salah juga Nah, defense itu kata sifat Jadi, kalau misalnya kata sifat Kita pakai-nya Biasanya Sebelum kata benda Misalnya, defense goal Jadi, perempuan yang berbeda Tapi, kita gak bisa pakai defense Yang pakai SQ Enggak, pengen pakai EJ Yang pakai SQ Difference goal Gak boleh Karena difference itu artinya Kata benda Perbedaan Nah, mungkin Perbedaan perempuan Tapi, kalau kita mau bilang Perbedaan-perbedaan perempuan Kita harus pakai Off Jadi, semakin Satu kata itu berubah Maka Misalnya juga berubah Artinya juga berubah Terus, juga ada Selanjutnya juga ada kata Saya gak jelaskan semua ya Gak apa-apa Nanti bisa lihat di modul Saya hanya Silih beberapa Cata itu ANP ANP Atau assistance Oke Nah, itu berasal dari kata Asist Asist Itu artinya Membansi Itu kata kerja Nah, ditambah ANP Jadi assistance Jadi, kalau kata kasarnya ya Membantu sebenarnya Assistant itu Oke Jadi, dia berubah Jadi, kata benda Tapi Dalam bahasa Indonesia sendiri Kata assistance itu Tidak Maksudnya, tidak Diartikan Sembahan itu Tetapi tetap Jadi, assistant Karena Bahasa Indonesia Sekarang sudah ada Sudah ada Artiannya Adopsi Adopsi dari bahasa Inggris Jadi, assistant Setelah itu Nah, ada kata IR IR Seperti tadi Player Itu di situ Artinya Adalah Who carry out the verb Jadi, yang membawa Atau yang mengerjakan Jadi, kayak misalnya Runner Berarti pelari Run Karena dari run Run itu lari Runner berarti pelari Atau tadi Player Player Play itu main Berarti player Mau main Slip Slip Sudur Slip Slip Berarti Orang yang tidur Ya Sudurnya Nihilang Jangan mengartikan Setidur Oke Setelah itu Juga ada Nurse Nah, seperti yang saya artikan tadi Nurse Ada happiness Ada kindness Bukan nurse Atau month M-E-N-T Nah, P-M-E-T itu misalnya Facial Govern Govern Itu artinya Pemerintah Itu kata kerja Tapi, ditambahkan month Government Itu jadi pemerintah Beda fungsi Beda arti Beda penggunaan Lanjut Beda step 1 2 Nah, tadi kalau kita bicara tentang kata benar Jadi, ditambahkan situasi Terus jadi ditambah Jadi, kata benar Ini sekarang jadi kata kerja Oke Misalnya A-I-T Itu misalnya jadi Exifate Itu dari kata Active Active Nah, active Active itu kata sifat Tapi, ditambahkan A-T Ya Beda satu huruf aja Udah Beda Active Ditambahkan A-T Active Itu jadi kata kerja Mengaksifkan Jadi, active Itu kata sifat Active Go Jadi, perempuan yang aktif Tapi, kalau misalnya kita mau mengaksifkan Tapi, misalnya Exifate My mobile phone Itu kata kerjanya Nah, setelah itu ada Black 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 Tambah Black Tambah In Black Black Plus In Itu artinya adalah Menghitamkan Jadi, kalau In-in belakangnya Itu artinya Menut Misalnya White Can Jika boleh White Menutihkan Tapi, tidak semua ya Misalnya seperti itu Jadi, black Itu kata sifat Tetapi, tambah N Jadi, kata Kata kerja Jadi, misalnya Menghitamkan kulit Misalnya Black Black My 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 Shade Jadi, Bisa diubah Jadi, kata kerja Setelah itu Kita masuk ke Kata sifat Kalau dua lagi yang Contohnya boleh diri Di modul Yang Ada Spy Simplify Jadi, kata kerja Dari simple Jadi, simple Jadi, kata sifat Ditambahkan Is Y Spy Terus Jadi, simpify Menyenerhanakan Nah, setelah itu Tiba ada kata sifat Kalau tadi kata kerja Udah kita tambah-tambah Jadi, kata kerja Ini kita tambah-tambah Jadi, kata sifat Oke Dan misalnya Touchable Touch itu Touch Itu kata kerja Menyentuh Touchable Itu artinya Itu sifat Akhiran Itu artinya mampu Atau bisa Jadi, touchable Bisa dikentuh Oke Atau misalnya Deliveable Berarti dapat Atau mampu dipercaya Deliveable Oke Comfortable Berarti Comfortable Apa artinya Ada yang tahu gak Arti Comfortable Nyaman Iya, benar Jadi, gak Gak diartikan Dapat nyaman ya Itu tidak semua Memang Walaupun Mampuan Oke Artinya adalah nyaman Mbak Lia Kalau kenyamanan Itu kata sifat Kita sekarang Bicara Kalau kenyamanan Kata benda Oke Nah, comfortable itu artinya nyaman Jadi, gak semua bisa Kita hasilkan capable Walaupun dalam bahasa Inggris Itu tetap Dia hasilkan capable Nah, setelah itu Ada kata Kan Ini yang sangat membingungkan Jadi, kalau Jadi, kalau Tadi Dilihat Jaktar 1.2 Ada Akhiran En Nah, terus Dia disambahkan En Jadi, kata Kerja Sedangkan Kalau di Poin Atau Caranya adalah Kalau Dia Ad Atau Kata sifat Ditambahkan En Maka Dia akan Menjadi Sama dengan Kata kerja Kata verb Jadi, kayak tadi Black Black Itu kata sifat Hitam Hitam Putih Itu warna Warna Itu adalah kata sifat Tambahkan En Jadi, kata kerja Oke Kata strike Strike Itu adalah Strike Dicontohin kedua Di daftar 1.2 Strike Itu takut Christen Berarti menakutkan Menakuti Menakuti Nah, kalau misalnya Dia kata Benda Atau noun Noun Ditambahkan En Maka Dia akan Dari kata sifat Oke Kenal Misalnya Wood Wood Itu kan kayu Ditambahkan En Jadi Wooden Misalnya Wooden Fable Jadi Meja Artinya Meja Yang terbuat Dari kayu Jadi Wooden Itu Jadi Kata sifat Jadi Kalau Kenapa Saya bilang Penting sekali Untuk tahu Di adjective Dia Kata kerja Dia kata noun Kata mendat Supaya Mbak-mbaknya Tidak Asal-asal juga Mengertikannya Tidak tahu Membawanya Kemana Nanti Atau Misalnya Full 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 itu Artinya High-time quality Atau Full of Nah Misalnya Peaceful Berasal dari kata Peace Peace damai Peaceful Jadi kata sifat Tapi Jangan diartikan Dengan penuh Damai Tapi Artikan aja Damai Atau Sambil yang lain Peace Peace Oke Itu ada Reflect Reflect Itu kata kerja Ditambahkan Peace Berarti Reflect Sifat Jadi kata sifat Sampai sini Ada yang ingin bertanya Sebelum Saya Lanjutkan Untuk daftar 172 173 Dan 171 Nah ini Penting Ketika Mbak Atau Masa Ngomong Masa Ngomong Jadi Supaya Bisa juga Membantu Mbak Anam Masa Untuk Mencari Kosa kata Misalnya Kita Taunya simple Kata simple Apa ya Kata kerjanya Jadi harus Tau juga Relation Atau Saudaranya Kalau kita Bilang di bahasa Indonesia Simplify Jadi saudaranya Simplify Simplify Itu adalah Kata kerjanya Jadi kalau kita Mau bilang Saya Menyuntuhanakan Tiga-tiga Saya Saya Menyuntuhanakan Apa yang Saya Menyuntuhanakan Saya Ya Tiga-tiga Boleh Saya Simplify My Entignment Atau My Humble Nah Kalau kita Mau buat Pake kata Simple Bisa juga I Make My Humble Simple Jadi Simple-nya Diletapkan Di Asket Kalau Di Kata Sifat Halo Mas Andono Gimana Bisa Lihat Mas Andono Oh Oke Oke Iya Bener Sebenarnya Saya Jangan Maaf Karena Disini Sudah Mengajar Ada Yang Teman Mengajar Pasensi Jadi Mungkin Suaranya Agak Ini Ya Mas Oke Untuk Pertanyaan 171 Sambil 173 Ada yang Menter Tanya Karena Kita Asam Latihan 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 Dilius Belum Dioprasi Ini Belum Kita Berlatihan Ini Memasihkan Semuanya Kelas Kelasnya Ada Payam Ya Kalau Ada Suka Orang Yang Bilang Sudah Mengerti Atau Lanjut Ini Siapa Apa Kalau Emang Sudah Tidak Dapat Tanya Mas Sandono Boleh Lihat Modulnya Ya Oh Ya Mas Sandono Saya Gak Tahu Halaman Dapat Tapi Kalau Mas Mas Di Awal Pokoknya Seti 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 Nah Itu Saya Jelaskan Agak Singkat Enggol Nah Disini Dicara Bentang Akhiran Kalau Saya Bahasa Indonesia Seperti Yang Saya Bilang Nah Jadi Kalau Sudah Ditambah Akhiran Ini Membentuk Kata Benda Bahasa Inggris Jadi Dua Kata Benda Jadi Kalau Ditambahkan Kata-kata Yang Ada Di Noun Tafis Ini Kalau Ada Lihat Di Noun Tafis Kayak H Al Terus A T N Dan N Dan Lain Lain Dan Ditambahkan Itu Dia Akan Jadi Kata Benda